Intro Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang pada saat pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas Pasal yang ke-17, kita baca dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah kisah tentang sepuluh orang kusta yang mengalami kesembuhan dari Yesus sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita bisa melihat, bahkan kalau bisa saya katakan bahwa orang yang sakit kusta ini identik dengan orang yang sakit secara lahir dan batin juga. Kenapa? Karena secara lahir atau secara fisik, mereka mengalami sakit. Bahkan sakit mereka ini tidak ada obatnya. Kemudian secara batin, akibat dari kusta ini, mereka harus diasingkan atau harus diungsikan jauh dari pemukiman orang sehat. Jauh dari rumah, jauh dari keluarga. Bahkan mereka tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang sehat. Dan mereka hanya bisa berkumpul bersama dengan para penderita kusta lainnya. Inilah keadaan dan kondisi orang yang sakit kusta. Badannya sudah sakit, ditambah lagi dengan batin yang sakit karena dibuang dan tidak dipedulikan oleh keluarga atau orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman orang kusta ini sebenarnya menjadi suatu pencerahan buat setiap kehidupan kita. Bukankah hidup kita saat ini sama seperti orang yang sakit kusta? Dimana kita sering diperhadapkan dengan tekanan secara lahir dan batin. Merasa hidup yang berat, penuh dengan masalah. Ada sakit penyakit, bahkan di saat sakit penyakit sudah datang dalam kehidupan kita. Kita sering dikucilkan, diasingkan. Bahkan kita sering merasa tidak dianggap oleh orang lain. Inilah yang sering kita alami. Tetapi belajarlah dari orang kusta ini. Di saat engkau sedang alami sakit secara lahir dan batin. Berteriaklah, berseruhlah kepada Yesus. Katakanlah, Yesus guru kasihanilah aku. Dan inilah yang dilakukan oleh sepuluh orang kusta ini. Saat mereka tahu bahwa Yesus akan lewat. Mereka berseruh pada Yesus. Mereka berkata, Yesus guru kasihanilah kami. Luar biasanya, seruan sepuluh orang kusta pada Yesus itu tidak pernah menjadi sia-sia. Karena mereka mendapat respon yang baik dari Yesus sendiri. Di dalam ayat 14 tadi yang sudah kita baca dikatakan. Lalu Yesus memandang mereka. Yang pasti, Bapak Ibu Saudara. Pandangan Yesus bukanlah pandangan yang sinis. Bukanlah pandangan yang merasa jijik. Bukanlah pandangan yang penuh dengan amarah. Kemudian Yesus memerahi dan berkata, Sesuai dengan aturan torat. Kalian seharusnya berteriak, Najis, najis. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi, saya yakin. Pandangan Yesus adalah pandangan yang penuh dengan belas kasihan. Pandangan yang penuh dengan kasih karunia. Pandangan yang penuh dengan anugrah. Yang bisa memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Sehingga, di dalam pandangan itu Yesus berkata, Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun buat mereka, Bahwa perkataan Yesus itu sangat beresiko. Tetapi, mereka taat kepada perintah atau perkataan daripada Yesus. Kalau melihat aturan torat, Mereka harus sembuh dulu, Baru mereka bisa menghadap kepada imam. Tapi, Meskipun perkataan Yesus, Sepertinya bertentangan dengan aturan torat, Mereka tetap taat kepada perkataan Yesus. Dan ketaatan mereka kepada perkataan Yesus, Mendatangkan mujisat yang luar biasa. Ketika mereka mengambil keputusan, Untuk mereka melangkah pergi, Menghadap imam. Mujisat terjadi di tengah perjalanan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terkadang firman yang kita baca, Firman yang kita dengar, Mungkin tidak masuk akal, Bertentangan dengan logika kita. Tetapi saat kita izinkan roh Allah berkuasa atas hidupmu, Saat engkau izinkan firman itu tetap menerangi akan hidupmu, Maka firman yang sepertinya tidak masuk akal menurutmu, Firman yang sepertinya bertentangan dengan logikamu, Itu pun sanggup untuk mengadakan mujisat dalam kehidupanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Dengan segala situasi yang engkau alami, Jangan pernah putus asa, Karena selalu ada jalan, Selalu ada harapan bagi orang yang percaya. Tetap taat pada perintah Tuhan, Meskipun bagi kita itu tidak masuk akal, Meskipun bagi kita itu di luar logika kita. Tetapi ingat, Cara Tuhan itu tetap ajaib dan dasyat buat kehidupan kita. Maka engkau akan mengalami mujisat dan kuasa Tuhan yang besar terjadi dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, Untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, Kami percaya firman yang kami terima, Firman yang kami baca, Firman yang kami dengar, Itu sanggup mengadakan mujisat bagi setiap kehidupan kami. Meskipun sepertinya, Apa yang difirmankan, Itu bertentangan dengan akal sehat kami, Bertentangan dengan logika kami. Tetapi kami yakin, Firmanmu adalah firman yang berkuasa, Yang sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Berkati seluruh sidang jemaatmu yang ada, Berkati Bapak Ibu Gembala, Staff Gembala, Setiap pelayan-pelayan, Tuhan diakin bahkan para pengerja yang ada, Tuhan tetap menolong, Dan memberkati setiap kehidupan mereka. Bangsa Indonesia, Tuhan yang akan selalu menyertai, Tuhan yang akan selalu memberkati bangsa kami, Dan kami percaya, Kasih karunia Tuhan, Ada untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Kami mau melangkah hari ini, Bersama-sama dengan Engkau, Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus, Haleluya, Amin.